Intro Selamat petang, salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Satu lagi temblang, satu lagi rahsia, satu lagi pendedahan yang menarik Dibongkarkan oleh seorang lelaki yang luar biasa ini Rahsia besar Perikatan Nasional akhirnya menggemparkan kita semua berkaitan dengan calon Perdana Menteri Menurut pemimpin amanah ini, beliau kata Calon Perdana Menteri pembangkang hanya mahu kekalkan kesetiaan Ahli Parlimen Cakap mengenai nak ada Perdana Menteri baru ini Sebenarnya itulah formula Perikatan Nasional PN Mahu mengekalkan Ahli Parlimennya supaya setia kepada mereka Kata pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Saman Khalid berpendapat jika Perikatan Nasional mula bercakap bahawa Mereka tidak boleh menukar kerajaan dan perlu menjadi pembangkang Maka semakin ramai Ahli Parlimennya Khususnya daripada bersatu akan memberikan sekungan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim Tapi bila cakap oh boleh jatuhkan kerajaan Akan berlaku perubahan dan sebagainya Maka ini memberikan harapan kepada mereka untuk bertahan Supaya boleh berlaku perubahan Kononnya supaya akan ada 10 Ahli Parlimen Amno akan melompat Tetapi kalau lompat 10 orang pun Ianya tak akan berubah Namun inilah yang digunakan oleh Perikatan Nasional Untuk mengekalkan kesetiaan Ahli Parlimen mereka Bida sekali sama dalam rancangan bual bicara Di Jom Channel malam tadi Program selama sejam menerusi platform atas talian itu bertajuk Kabinet Baharu apa implikasinya Pada 27 November lalu Pengerusi Perikatan Nasional Tansi Muhyiddin Yassin Dilapor berkata Beliau tidak menafikan Menteri Besar Terengganu Datu Sri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar Sebagai calon Perdana Menteri pada masa depan Untuk gabungan berkenan Beliau berkata ia adalah langkah strategik Gabungan tersebut sekaligus memberi gambaran Perikatan Nasional mempunyai ramai calon dan tokoh untuk diketengahkan Walau bagaimanapun Samsuri yang juga Ahli Parlimen Kemaman Dilapor tidak pernah sesekali terlintas Dan bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri Namun beliau sedia Mempertimbangkannya pada masa akan datang Jika diberi amanah oleh parti dan rakyat Sudah banyak kali saya ditanya tentang perkara ini Tapi saya nak beritahu ia bukanlah sasaran untuk mendapatkan jawatan Apabila menyertai politik Tapi jika sampai satu masa Saya bersedia mempertimbangkannya Jika diberi amanah oleh parti dan rakyat Ujar naib presiden pas itu lagi Saudara-saudara sekalian Apa yang mengejutkan kita adalah Ahmad Samsuri belum tentu sebenarnya jadi Perdana Menteri Anak Hadi pula hampir pasti dapat kerusi Menteri Besar Seperti mana yang ditulis oleh Sabudin sebelum ini Usaha menunjulkan Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri Tidak mungkin boleh menjadikannya sebagai Perdana Menteri dalam waktu terdekat ini Tiada kemungkinan dan tiada keberangkalian Kerajaan boleh bertukar atau Anwar Ibrahim dapat dijatuhkan Kecuali cuma dalam mimpi dan anganangan Paling hampir jikapun semua itu boleh berlaku Hanyalah selepas PRU-16 pada tahun 2027 akan datang Itu pun jika blok pembangkang Perikatan Nasional Mampu memenangi cukup jumlah kerusi Untuk membentuk kerajaan baru pada PRU-16 itu Sebelum tiba tarik PRU-16 Dr. Ahmad Samsuri tetap kekal sebagai Perdana Menteri Tapi bersama dua lagi penyandang gelaran tersebut Yaitu Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin Dengan adanya Dr. Ahmad Samsuri sebagai calon terbaru bagi jawatan Perdana Menteri Secara langsung ada tiga Perdana Menteri tepi sekarang ini Tetapi dalam konteks meletakkan Dr. Ahmad Samsuri Sebagai calon Perdana Menteri Ia bermakna beliau tidak akan menjadi Menteri Besar Terengganu lagi selepas ini Ertinya dalam PRU-16 akan datang Dr. Ahmad Samsuri hanya akan bertanding di peringkat Parlimen saja Dan tidak lagi bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dengan demikian, kerusi Menteri Besar Terengganu yang kosong itu Sudah boleh dijangka siapa bakal pengisinya Hampir pasti selepas PRU-16 akan datang Jawatan Menteri Besar Terengganu akan diambil alih Oleh Dr. Muhammad Khalil Hadi Anak kepada Hadi Awang Presiden PAS sendiri Beliau sekarang adalah ex-co kerajaan negeri Terengganu Selain merupakan adun batu buruk Sebagai anak kepada Presiden PAS Pencalonan Dr. Muhammad Khalil sebagai Menteri Besar Terengganu Tentu saja tidak dibantah Bahkan mendapat persetujuan sepenuhnya daripada parti itu Lagipun sama-sama bergelar doktor Seperti Dr. Ahmad Samsuri juga Dr. Muhammad Khalil tidak kurang dari segi kelayakannya Untuk menerajui negeri Terengganu Dari segi peluang pula Dr. Muhammad Khalil bagaimanapun lebih cerah laluan masa depannya Berbanding Dr. Ahmad Samsuri Ini kerana PAS sudah boleh dijamin akan terus kekal Pemerintah Terengganu Silap-silap mengulangi lagi kemenangan 32 berbelas kosong Namun Perikatan Nasional belum terjamin lagi mampu menawan Putrajaya Dalam hal ini Jika semuanya terbukti menjadi kenyataan Nanti harus diakui bahwa Hadi memang bijak dalam percaturan politiknya Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat datang Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Kalau anda dengar Ada orang kata rombakan Anwar Ibrahim tidak membawa makna dan tidak membawa apa-apa yang positif Itu adalah pembohongan yang paling besar sekali hari ini Kalau ada orang yang menyebarkan berita Kononnya kabinet Anwar Ibrahim ini tidak akan membawa apa-apa makna Itu adalah pembohongan yang paling besar sekali Dan pastinya mereka membohong Mereka mengatakan perkara itu Mereka mengecam Kabinet Anwar Ibrahim ini kerana mereka mula takut Bahwa Anwar Ibrahim makin maju Kerajaan Perpaduan ini makin hebat Dengan adanya muka-muka baru Muka-muka lama yang pastinya Akan lebih menyengat Akan lebih berbisa Dan akan lebih menggembling tenaga Yang paling ketara sekali Ialah Apabila beberapa menteri baru yang baru dilantik Mula-murak langkah Tanpa ada masa berbulan madu Terkini Rombakan kabinet adalah langkah positif Perdana Menteri Anwar Ibrahim Bekas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad Abdul Samad menyifatkan Rombongan kabinet yang dilakukan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Merupakan Satu tindakan yang positif Katanya Apabila Anwar yang juga Menteri Keuangan Sudah melantik timbalannya Dalam portfolio itu Ia berupaya membangun Atau membantu Meringankan tugasan beliau Selaku Perdana Menteri Apabila sudah ada timbalan Menteri Keuangan beliau Iaitu Lim Hui Ying Boleh memantau Memberikan tumpuan Dan meringankan tugasan Serta tanggung jawab Yang dipikul Anwar Ini kerana Perdana Menteri perlu Memantau semua Menteri Dan juga Kementerian Dengan ada timbalan Menteri Keuangan Saya lihat Pelantikan itu Boleh membantu Anwar Daripada segi Pendekatan Dan dasar-dasar ekonomi negara Ke arah kemajuan yang diinginkan Katanya dalam rancangan Buol Bicara Di Jom Channel Malam Tadi Program selama sejam Menerusi platform Atas talian itu bertajuk Kabinet Baharu Apa implikasinya Mengulas mengenai Pelantikan bekas Menteri Kesehatan Dr. Zalina Mustafa Ke portfolio Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Khalid berkata Ianya langkah yang sangat baik Walaupun Menteri Wilayah ini Di bawah jawatan Perdana Menteri Dan tidak ada kementerian Namun Dengan adanya seorang Menteri Ianya boleh memberikan kuasa Kepada beliau Memberikan tumpuan Dan menangani masalah Dalam wilayah Persekutuan Iaitu Kuala Lumpur Putrajaya Dan Labuan Kata beliau Kuala Lumpur ini Bandaranya Sangat pesat membangun Banyak isu-isu yang perlu ditangani Yang mana sebelum ini Kalau Perdana Menteri yang pegang Beliau tidak terkejar Kata beliau lagi Sekarang ini Apabila Perdana Menteri Melantik seorang Menteri Untuk membantu Memantau Ianya sangat baik Dan saya merasakan Ia akan mendatangkan Kesan positif Insya Allah Kita boleh bersama Menentukan perkembangan Pembangunan di Kuala Lumpur Putrajaya Dan Labuan Untuk dikemudi Ke arah yang lebih jelas Ujar Khalid Yang juga pengarah Komunikasi Amanah Rombakan Kabinet Pada 12 Disember lalu Menyaksikan Jumlah ahli Jemaah Menteri Meningkat Daripada 28 Kepada 31 Manakala Timbalan Menteri Meningkat Daripada 27 Kepada 29 Sekaligus Kejumlah Keseluruhan Menteri Pentadbiran Kerajaan Perpaduan Kini adalah 60 orang Terdapat 4 Muka Baru Berdampilan Semula 5 Bekas Menteri Dan Rombakan Kabinet Dalam Rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan komen anda Saudara Saudara sekalian Khalid juga Menggalas Amanah Di itu Di bawah Pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Tunduk Termahadir Selepas tampuk Pemerintahan Negara bertukar Daripada Barisan Nasional Kepada Pakatan Sekian dulu Untuk kali ini Ikuti terus Ulasan Selepas ini Terima kasih telah menonton